Halo sayang, temen aku jajan lagi yuk Oke, jajan pertama yang mau kebeli ini mie kocok Bandung sayang Gila sih ini, super banget kikilnya ini sayang Nah disini aku pesen satu porsi mie kocok tapi tanpa basok Jadi cuma pake toge, mie sama kikil aja Nah ini mie kocoknya tuh ya, si ibunya tuh bilang Dia tuh udah dagang mie kocok itu selama 10 tahun Nah disini aku request sama si ibunya ini Mie nya itu dipisah kuah Jadi pas aku bawa pulang itu mie nya itu gak bekas sayang Ini aku beli satu porsi ya harganya itu cuma Rp25.000 aja Gimana menurut kalian worth it gak sih? Banyak banget sih menurutku isiannya Terus potongan kikilnya juga gede-gede banget Oke, next ke jajaran berikutnya Disini aku mau beli jus di tempat favorit aku Karena aku tuh suka banget beli jus disini Pake gulanya tuh gula asli Ini aku beli satu jus jambu Harganya tuh Rp6.000 aja Oke, next ke jajaran berikutnya Disini aku mau beli mpe-mpe Tapi ini mpe-mpe nya beda sayang Kayak mpe-mpe crispy kayak gitu Jadi mpe-mpe nya itu gak ada isiannya Terus digoreng sampai kering Nah ini aku beli satu porsinya itu Harganya tuh cuma Rp20.000 aja Gimana menurut kalian worth it gak sih? Kita rasain ya nanti Rasanya enak apa enggak? Oke, next ke jajaran berikutnya Disini aku butuh yang manis-manis Jadi aku beli marshmallow satu Ini harganya tuh Rp18.000 aja Oke, next ke jajaran berikutnya Kita beli snack favorit aku Jadi ini tuh snack favorit aku Cimi keripik ubi dari Lemonilon Ini harganya tuh Rp9.800 Aku beli dua Oke, semua jajaran udah kita beli Mari kita pulang dan kita coba Pertama ini aku mencobain snack Cimi keripik ubi-nya Ini tuh snack tanpa micin sayang Jadi tanpa MSG Jadi itu sehat banget snacknya Aku suka banget nih snack cimi Udah mah rasanya enak Terus ini tuh snack sehat banget Atau kalo yang ngiler Liat aku makan cimi Tinggal beli aja di Alphamart atau Indomart Ini ciminya aku kasih rating 10x10 Oke, nice ke jajaran berikutnya Disini aku mencobain mpe-mpe crispy Jangan lupa ditabur dulu bumbunya Bumbu cuco ini namanya sayang Dan ini tuh rasanya tuh enak banget Rasa ikannya tuh berasa banget Tapi tuh gak lebay gitu rasanya Kita tes kriuk ya Ini tuh bener-bener crispy banget sayang Ini mpe-mpe nya aku kasih rating 9x10 Karena enak banget Oke, next kejajaran berikutnya Disini aku mau nyobain mie kocok Jangan lupa dikasih pedas sama jeruk nipis Biar makin sege Ini rasa mie kocoknya tuh enak banget Ini aku kasih rating 10x10 Karena bener-bener enak banget Abis gitu porsinya tuh banyak Abis gitu harganya murah juga Abis gitu si kulit kikilnya itu tuh tebal-tebal sayang Ini mah worth it deh 25 ribu ma sayang Ini mah bisa cukup sharing sampai 3 orang 1 mangkok Nah ini tuh untuk kuah kaldunya tuh bener-bener medok banget Itu tuh sama kaldunya dari kikilnya itu Pokoknya ini tuh enak banget sayang Oke, next kejajaran berikutnya Karena aku udah makan yang berlemak-lemak Disini aku dinetralin sama jus jamu Ini rasa jus jamu merahnya tuh enak banget Karena pake gula asli Ini aku kasih rating 10x10 Oke, next kejajaran berikutnya Disini aku mau nyobain marshmallow-nya si Spongebob Dan ini rasanya tuh enak banget Ini aku kasih rating 9x10 Oke deh semuanya Bye-bye Assalamualaikum